Kincuan pasti harus menelitinya. Lagi pula, itu adalah teknik abadi seperti transformasi naga. Saat ini, Kincuan bahkan tidak tahu seperti apa keberadaan teknik abadi itu. Namun, itu pasti sangat tinggi. Karena dia tahu bahwa itu sangat kuat hanya dengan menggunakan transformasi naga. Bagaimanapun, teknik abadi adalah keberadaan pada tingkat yang sama dengan kemampuan ilahi dan dao agung. Oleh karena itu, Kincuan menantikan segel pengikat naga. Dari namanya, itu terdengar seperti kemampuan kontrol. Ini juga merupakan kemampuan yang disukai Kincuan. Lagi pula, dia memiliki bayi naga dan beberapa hewan berharga. Selama dia bisa mengendalikan target, membunuh target akan mudah. Kincuan memiliki kartu trufnya sendiri, seperti benih api yin yang dan jarum kematian yang misterius. Baru-baru ini, Kincuan telah meneliti sembilan dao kitab suci medis. Tidak hanya bisa menyelamatkan orang, itu juga bisa membunuh orang. Satu jarum untuk hidup, satu jarum untuk mati. Jarum mati yang satu ini juga bisa digunakan untuk membunuh orang. Menyelamatkan orang membutuhkan pertahanan diri. Ini adalah kemampuan yang dihargai oleh nenek moyang dao pengobatan sejak awal. Juga, itu adalah keseimbangan dao surgawi. Karena keterampilan medis yang lebih kuat, sebenarnya, jalur kedokteran juga melawan langit. Misalnya, sembilan jarum melawan surga yang legendaris dapat menghidupkan kembali orang mati dan menghancurkan dao kehidupan dan kematian. Saat ini, ada aturan magis dalam legenda. Jika seseorang menyelamatkan seseorang yang ditakdirkan untuk mati, seperti ketika masa hidup mereka telah mencapai batasnya, masa hidup dan karma penyelamat akan rusak. Jika seseorang ingin melanggar aturan ini, maka penyelamat harus membunuh seseorang untuk mengimbangi kerusakan. Inilah yang disebut keseimbangan dan aturan. Kecuali seseorang bisa melompat keluar dari tiga alam dan lima elemen. Oleh karena itu, semakin kuat keterampilan medis seseorang, semakin kuat pula kemampuan membunuhnya. Dokter tidak membutuhkan pisau untuk membunuh. Yang mereka butuhkan hanyalah jarum ringan. Sekarang, Kincuan telah melakukan kontak dengan metode pembunuhan ini dari sembilan dao kitab suci medis. Karena itu, Kincuan mengetahui kekuatan dao pengobatan. Seorang dokter ajaib yang kuat akan mengetahui tubuh manusia seperti punggung tangan mereka. Begitu mereka mendekat dan menyerang, mereka bisa langsung membuat targetnya kehilangan kemampuan bertarung atau bahkan mati. Ada banyak titik akupuntur tersembunyi di tubuh manusia. Beberapa titik akupuntur misterius hanya diketahui oleh beberapa dokter ajaib. Ini semua diturunkan dan sangat berharga. Kincuan memiliki kecepatan. Jika dia bisa mengendalikannya, maka kemampuan bertarungnya akan meningkat berkali-kali lipat. Dia mempelajari segel pengikat naga. Kincuan tahu bahwa Raja Iblis telah mempelajarinya selama setengah tahun, jadi dia tersenyum padanya. Sayang, beritahu suamimu tentang inti masalah ini. Raja Iblis menembaknya sekilas dan duduk di sisinya. Lihat dirimu sendiri. Kamu sangat pelit. Kincuan tersenyum dan memeluknya. Raja Iblis juga tidak mengatakan apa-apa. Kincuan hanya bisa melihat dan belajar sendiri. Sebenarnya, dia tahu mengapa Raja Iblis tidak memberitahunya. Sebenarnya ada banyak hal di sini yang mengharuskan seseorang untuk memahaminya sendiri. Jika orang lain memberitahu Anda, itu malah tidak ada manfaatnya, karena akan membatasi pemikiran seseorang. Itu seperti selembar kertas putih yang dapat dibuat sesuai keinginan, tetapi jika diisi dengan banyak batasan, seseorang tidak akan dapat mengungkapkannya sesuai keinginan. Segera, Kincuan tenggelam di dalamnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi kali ini, kemajuannya jauh lebih cepat. Sebelumnya, dia telah mempelajari transformasi naga. Sekarang, dia sedang mempelajari segel pengikat naga. Ada banyak kesamaan di antara keduanya, jadi terlihat jelas pada pandangan pertama. Perlahan-lahan, Kincuan menyadari bahwa ini belum semuanya, karena dia menyadari bahwa segel intelek pengikat cahaya Buddha yang dia praktikkan di masa lalu memiliki banyak kesamaan dengan segel pengikat naga. Segel intelek pengikat cahaya Buddha adalah fondasinya, tetapi segel pengikat naga ini bahkan lebih dalam, jauh lebih dalam. Namun, pencapaian Kincuan dalam segel intelek pengikat cahaya Buddha sangat mendalam. Bagaimanapun, itu karena para dewa dan Buddha. Untuk alasan ini dan transformasi naga, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kemajuan Kincuan dalam mempelajari segel pengikat naga dapat dikatakan seribu li dalam satu hari. Ketika Kincuan sadar kembali, Raja Iblis tertidur di pelukannya. Itu sangat sunyi. Kincuan juga tidak bergerak. Melihat dia sedang tidur dengan sangat indah, dia secara naluriah tidak ingin mengganggunya. Sebaliknya, dia melepaskan segalanya dan menatap wanita miliknya ini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah kecantikan surgawi yang dapat menyebabkan kejatuhan kota dan kerajaan. Dalam tidurnya, dia tidak terlalu dingin, lebih lembut, dan sangat pendiam. Keheningan ini memenuhi hati Kincuan dengan rasa kepuasan yang tak terlukiskan. Seorang wanita bisa tertidur di pelukanmu, dan itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tidak lama kemudian, Raja Iblis perlahan membuka matanya. Mata indah yang seperti bintang itu membawa senyum tipis, sudah selesai mencari. Kincuan tersenyum dan mengangguk, menundukkan kepalanya untuk menciumnya dengan lembut. Betapa harumnya. Bandot, Raja Iblis berkata dengan marah. Tapi ada senyum di wajahnya. Apakah kamu suka lecer? Tidak, Raja Iblis berkata. Aku menyukaimu, bajingan. Raja Iblis terus tersenyum. Raja Iblis menemukan posisi yang nyaman di lengan Kincuan dan terus berbaring. Junjun kecilku menjadi lebih baik dan lebih baik dalam mengatakan hal-hal yang baik. Kincuan berkata sambil tersenyum dan dengan intim mengusap hidungnya ke hidungnya. Raja Iblis masih sedikit kewalahan. Lagi pula, dipanggil Junjun kecil oleh pria yang lebih muda darinya, dia tidak tahan lagi dan berkata dengan marah menjijikan. Reaksi ini normal untuk wanita hamil. Ayo, biarkan aku memeriksa denyut nadimu. Bajingan. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan Kincuan mencurahkan seluruh perhatiannya pada segel pengikat naga. Tetapi semakin dia berkultivasi, semakin dia menemukan bahwa cahaya Buddha dan segel pengikat kebijaksanaan perlahan-lahan bergabung ke dalamnya, hampir tidak dapat dipisahkan. Tidak hanya itu, para dewa dan Buddha juga tampaknya perlahan bergabung. Ini membuat Kincuan sangat terkejut, tetapi sangat terkejut. Seseorang harus tahu bahwa dao besar, kemampuan ilahi, atau keterampilan bela diri, dengan dukungan harta karun, kekuatannya secara alami dapat berubah secara dramatis. Kali ini, harta karun seperti para dewa dan Buddha berinisiatif untuk bergabung. Dapat dilihat bahwa segel pengikat naga jelas tidak sederhana, dan bahkan mungkin merupakan teknik surgawi yang legendaris. Kincuan memiliki sedikit antisipasi. Jika dia bisa menggabungkan para dewa dan Buddha dengan segel pengikat naga, apa yang akan terjadi setelah dia berhasil mengolahnya? Namun, dalam kultivasi berikutnya, Kincuan tidak sengaja membiarkan mereka bergabung. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk membimbing mereka. Bagaimanapun, para dewa dan Buddha memiliki niat mereka sendiri, dan jika tidak ada kecelakaan, itu pasti mungkin terjadi. Tidak perlu dengan sengaja memaksanya. Sekte Ertiin sekarang sunyi. Setelah puluhan orang meninggal, mereka benar-benar diam. Sekarang, mereka khawatir Kincuan akan menemukan masalah dengan mereka. Bagaimanapun, mereka menemukan lusinan ahli, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan formasi musuh tiga kali berturut-turut. Apalagi semua orang yang pergi sudah mati. Seseorang harus tahu bahwa mereka menemukan master formasi terbaik yang dapat mereka hubungi. Kali ini, mereka berutang budi. Ini bukan masalah besar, tetapi mereka meminta bantuan, dan semuanya meninggal. Orang-orang ini memiliki sekte dan keluarga di belakang mereka. Sekarang, banyak orang sedang bernegosiasi dengan sekte Bumi Yin, dan saat ini, sekte Bumi Yin juga berada dalam situasi yang mengerikan. Namun, masalah ini telah menjadi seperti ini, dan ada seseorang yang tidak ingin melepaskannya begitu saja. Raja Iblis Celestial Pick Lord Ba. Faksi mereka pasti salah satu yang terkuat di kota Raja Obat. Mereka mewakili ras Iblis. Selain istana Tuan Kota dari Raja Obat, yang berasal dari sekte Obat, garis keturunan Babi Surgawi mereka adalah yang terkuat. Mereka tidak boleh kalah di kota Raja Obat, jadi Raja Iblis Babi Langit Tuan Ba memberitahukan masalah ini kepada beberapa saudara laki-lakinya. 1782. Kincuan memegang surat tantangan dari kakek Celestial Babi VIII. Itu sangat sederhana. Di 10.000 Raja Battlefield, seseorang bertanggung jawab atas hidup dan matinya sendiri. Banyak orang dari City of Medicine King akan pergi menonton hari itu. Kincuan tertawa. Karena dia bilang dia tidak akan menunggu, maka dia akan. Oleh karena itu, Kincuan tidak berencana untuk pergi sama sekali. Banyak orang dari garis keturunan Babi Langit masih menunggu di medan perang seribu ras di bawah terik matahari. Jam berapa sekarang? Kenapa dia belum datang? Seseorang berkata dengan tidak sabar. Ini akan dimulai dalam 15 menit. Ditambah lagi, ada berita dari jauh bahwa mereka belum melihatnya. Jangan bilang dia tidak datang. Siapa yang tahu? Ayo tanya keluarga Celestial Pig dan lihat apakah dia setuju. Kemudian, mereka menerima kabar bahwa kakek Babi VIII tidak tahu apakah dia akan datang atau tidak. Dia tidak menjawab tantangannya. Banyak orang ingin mengatakan bahwa dia adalah Babi. Surat tantangan dikirim, tetapi dia harus menunggu balasan. Jika tidak, maka dia pasti akan menahannya. Bahkan jika dia melakukannya, dia masih akan menyebutnya bodoh. Kemudian, pertempuran secara resmi dimulai, tetapi Kincuan masih belum muncul. Kali ini, banyak orang tidak bisa duduk diam. Mereka seperti orang idiot, dan banyak orang mulai meninggalkan arena. Mereka yang pergi tidak memarahi Kincuan. Kebanyakan dari mereka memarahi kakek Celestial Babi VIII karena bodoh. Ini membuat Raja Iblis Raja Babi Surgawi ke-8 sangat marah. Dia ingin segera memotong Kincuan menjadi delapan bagian untuk melampiaskan amarahnya. Kali ini, seminggu kemudian, Kincuan sekali lagi menerima surat tantangan Raja Iblis Babi Langit Lord Ba. Itu masih merupakan tantangan, tapi kali ini, dia secara khusus menyatakan bahwa dia ingin Kincuan membalas. Kincuan menjawab dan berkata bahwa dia akan pergi. Kali ini, Grandfa Celestial Pig-8 merilis berita dan banyak orang pergi ke 10.000 Rache Battlefield. Di Kota Raja Obat, di dunia ini tempat tinggal puluhan ribu ras, pertempuran terjadi setiap hari di Medan Perang 10.000 Ras. Namun, di Kota Raja Pemobatan, tantangan Celestial Swin Blutlin secara alami ditanggapi dengan serius. Oleh karena itu, reaksinya akan sangat kuat, dan banyak orang akan menonton. Karena Kincuan setuju kali ini, dia akan pergi. Selain itu, dia ingin menyelesaikan masalah dengan Raja Iblis Babi Surgawi Tuan Ba. Dia telah menjadi sasaran berkali-kali. Jika dia tidak menunjukkan beberapa warna, dia akan benar-benar berpikir bahwa dia penurut. Itu tiga hari kemudian. Hampir semua orang di kota tahu bahwa garis keturunan Celestial Swin akan berperang di Medan Perang. Banyak orang dengan status tinggi di kota bahkan pergi. Tiga hari kemudian, Kincuan sangat tepat waktu kali ini. Dia tiba di Medan Pertempuran Seribu Ras dengan Raja Iblis, Jun Wushuang, Changlan, Suanyuan Suan, Mingyue, dan Nuok Sue. Penampilan Kincuan saat ini sangat eye-catching. Lagi pula, dia memiliki rambut seputih salju, mata jernih, dan aura alami. Dia adalah kombinasi sempurna antara kebenaran dan kelembutan. Ketika dia bersama Raja Iblis, dia benar-benar terlihat seperti makhluk surgawi. Dia tenang dan alami, dengan mudah menarik perhatian banyak orang. Semua orang di kelompok Kincuan masih muda, dan masing-masing dari mereka adalah naga di antara manusia. Tidak perlu membicarakan Changlan. Dari segi penampilan, sangat sedikit orang yang bisa melampaui Changlan. Suanyuan Suan juga pria yang sangat tampan. Jun Wushuang sedikit lebih tua, tapi pesonanya melampaui yang lebih muda. Namun, sekarang Kincuan adalah intinya, dia sangat menawan. Masih ada waktu sebelum pertempuran dimulai. Demon King Heavenly Peak Lord Ba menghela nafas lega saat melihat kelompok Kincuan. Jika Kincuan tidak datang kali ini, bahkan jika dia benar, dia masih akan malu jika Kincuan tidak datang. Namun, prajurit itu bisa dipercaya. Karena mereka telah setuju, mereka harus melawan atau menolak. Kalau tidak, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di masa depan. Inilah mengapa pihak lain berani membuat keributan besar. Jika tidak ada kejutan, kelompok Kincuan pasti akan datang. Di kota ini, kelompok Kincuan adalah satu kesatuan. Mereka tidak mengenal yang lain, tetapi mereka memiliki banyak musuh, seperti Sekte Yin Bumi. Pada saat ini, Sekte Ertin memandang kelompok Kincuan dengan hati gelisah. Mereka berharap kelompok Kincuan akan mati di medan perang. Sekarang, tidak ada yang berinisiatif untuk berbicara dengan kelompok Kincuan. Lagi pula, kelompok Celestial Peak sangat kuat di kota. Tidak ada yang optimis tentang kelompok Kincuan. Kincuan telah melihat kelompok Celestial Peak. Setidaknya ada beberapa ratus orang di sana, dan mereka semua berasal dari kelompok Celestial Peak. Banyak dari mereka adalah ahli. Dewa Babi Surga Wiba memandang Kincuan dengan jijik, arogan, dan provokasi. Tak lama kemudian, seseorang naik. Dia adalah wasit di medan perang, jadi dia secara alami harus menjelaskan aturannya. Tidak ada batasan hidup dan mati. Anda dapat menggunakan metode apapun selama Anda memilikinya. Jika yang mati kalah, yang hidup menang. Jika tidak ada hidup dan mati, maka itu akan menjadi seri. Saat pertempuran dimulai, kedua belah pihak harus memutuskan apakah akan melawan satu, dua, atau banyak. Lord Heavenly Peak 8 tidak naik. Sebaliknya, seseorang yang lebih kuat darinya naik. Dia hampir sama tingginya dengan Lord Heavenly Peak 8, tapi dia setidaknya sepertiga lebih besar. Dia tampak lebih jelek, dengan hidung besar mengarah ke atas. Dia mengenakan baju besi perang yang mahal dan terlihat lebih gagah, tapi dia tetap jelek. Dia berdiri di atas panggung dan berkata kepada Kincuan, bagaimana kami bertarung. Kami akan membiarkanmu berbicara dulu. Kalau begitu ayo bertarung satu lawan satu, kata Kincuan dan berjalan ke medan perang. Keduanya bertarung bersama, menyebabkan banyak orang membuka mata lebar-lebar. Yang satu setampan makhluk surgawi, dan yang lainnya sejelek setan babi. Mereka sebenarnya adalah babi. Babi surgawi bernafsu dan serakah. Mereka membenci orang yang menyebut mereka jelek. Meskipun mereka tahu bahwa mereka jelek, mereka mengenakan pakaian yang indah untuk mengubah penampilan mereka. Tapi pakaian cantik tidak bisa mengubah penampilan mereka. Itu bagus. Mari kita mulai. Celestial Peak besar berkata dengan arogan. Pertempuran dimulai. Kincuan memanggil King Kong Rat miliknya. Mengaum. Babi surgawi meraum dan berubah menjadi babi iblis besar. Seluruh tubuhnya mengeluarkan bau busuk, atau lebih tepatnya, bau amis. Itu memiliki sepasang mata merah darah, hidung besar yang mengarah ke langit, taring besar, dan mulut berdarah. Itu dibebankan ke arah Kincuan. Kincuan mengerutkan kening dan mengeluarkan tali pengikat. Itu adalah saat yang tepat untuk menguji kekuatannya. Kincuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Tali pengikat keabadian emas itu seperti naga emas yang bersinar, menyerang langsung ke babi surgawi yang sangat besar. Mulut berdarah babi itu membentang ke arah Kincuan. Ia ingin menelan Kincuan dalam satu gigitan. Mata besarnya penuh dengan niat membunuh. Ia ingin membunuh Kincuan. Kegagalan bukanlah pilihan. Kalau tidak, ras babi surgawi tidak akan bisa bertahan di sini. 1783. Tali pengikat surgawi. Tali pengikat keabadian emas meluncur keluar seperti naga emas. Di bawah kendali Kincuan, kecepatan tali pengikat abadi secepat kilat. Itu seperti naga yang sedang berenang, membawa serta lintasan mistis saat ia keluar. Lintasan dao besar. Mata Kincuan berbinar. Kekuatan tali pengikat surgawi di tangannya telah mencapai efek harta karun. Jadi, dia tidak bergerak sama sekali dan hanya melihat ke arah babi raksasa yang menyerangnya. Kepala babi raksasa itu semakin dekat. Tetapi pada saat itu, tali pengikat surgawi melilitnya. Mengikat. Mengaum. Jeritan terdengar. Kaca. Bersamaan dengan jeritan, suara patah tulang bisa terdengar. Tubuh babi raksasa menyusut saat tulangnya patah dan menembus organnya. Babi raksasa itu memuntahkan darah dan jatuh di sepuluh ribu rache battlefield. Pertempuran baru saja dimulai tetapi sudah berakhir. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Kincuan tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Kincuan juga menyimpan Celestial Binding Rope yang telah membunuhnya. Hanya Sekte Ertin yang tahu bahwa itu adalah tali pengikat surgawi. Tapi itu berbeda dari yang mereka lihat sebelumnya. Jadi, mereka bisa menebak bahwa itu telah berubah di tangan Kincuan. Mereka juga menduga bahwa itu telah mengenali seorang master. Untuk dapat mengenali harta tertinggi sebagai tuannya, pemuda ini jelas tidak sederhana. Saat ini, mereka bahkan lebih khawatir. Jika Kincuan datang mencari masalah dengan Sekte Bumi Yin, apa yang harus mereka lakukan? Sebelumnya, mereka telah menyerang Kincuan tiga kali. Meskipun formasi mantra pada akhirnya tidak rusak, ini tetap merupakan pelanggaran. Menyinggung seorang ahli berarti merayu kematian. Setelah beberapa saat, ada reaksi. Sangat kuat, harta karun apa itu, itu bisa membunuh seseorang secara langsung. Terlalu kuat, perlombaan babi surgawi pasti tidak senang kali ini. Tentu saja, lagi pula, yang meninggal adalah Celestial Piksanyai. Mereka pasti tidak bisa menerima ini. Bagus kalau dia membunuhnya. Dia terlihat seperti babi, tapi dia mencuri begitu banyak wanita. Untuk dihianati oleh pria menjijikan seperti itu, aku ingin mati. Jangan bilang kamu selingkuh. Enyahlah. Pada saat ini, wajah Raja Iblis Tian Zuba sangat jelek dan pucat. Mereka delapan bersaudara, tapi sekarang, salah satu dari mereka terbunuh dalam sekejap. Tidak peduli apa hasilnya, salah satu dari mereka telah meninggal. Ini tidak bisa diterima. Namun, selain bernafsu, egois, dan serakah, suku Celestial Swin juga memiliki sifat lain, yaitu mereka takut mati. Saat ini, Skypik Master 8 sebenarnya takut. Dia benar-benar takut. Dia takut mati. Skypiksanya terbunuh dalam satu gerakan. Skypiksanya ini bahkan lebih kuat dari Skypik Master 8. Kali ini, Master 8 Heavenly Peak tidak berani naik lagi. Kincuan berdiri di medan perang dan memandang Tuan Delapan. Dia tidak mengatakan apa-apa karena semua suara di sekitarnya mendesak Lord 8 Heavenly Peak. Naik, Tuan Ba, tidak mudah bagimu untuk berhasil mengatur pertempuran, Naik. Benar, Tuan Ba, kematian saudara ketigamu harus dibalaskan. Musuh berdiri di sana, cepat dan bunuh dia untuk membalaskan dendam saudara ketigamu. Betul, jika Tuan Ba tidak naik, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Bagaimana dia masih bisa menunjukkan wajahnya di kota Raja Obat? Tuan Ba pasti akan naik. Jika dia tidak naik, dia mungkin akan bunuh diri saja. Wajah Lord 8 Heavenly Peak pucat dan dia berkeringat deras. Saudara-saudaranya di sampingnya juga menatapnya. Itu semua karena dia bernafsu dan memprovokasi pihak lain. Garis keturunan Celestial Swin seperti ini. Mereka menyetujui semua yang disepakati. Tapi sekarang setelah mereka melihat lawannya kuat, mereka mulai mengeluh dan menyalahkan Lord 8 Heavenly Peak. Pada saat ini, suara-suara di sekitarnya dalam kekacauan. Semua orang tahu bahwa Lord 8 Heavenly Peak tidak berniat untuk naik. Dia tidak berani naik karena dia akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Mengingat karakter garis keturunan Celestial Swin, dia pasti tidak akan naik. Untuk kehilangan muka, garis keturunan Celestial Swin adalah yang paling tidak takut. Lagipula, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan garis keturunan Celestial Swin dalam hal tidak tahu malu. Sebenarnya, Kincuan juga tahu bahwa Tuan Babi Surgawi ke-8 tidak mungkin naik dan bertarung sendirian. Bahkan jika itu adalah pertarungan kelompok, dia mungkin tidak akan berani melakukannya. Lagipula, tali pengikat abadi telah benar-benar mengejutkan pihak lain. Kincuan menginginkan efek ini. Dia ingin memberitahu beberapa orang bahwa jika mereka berani memprovokasi dia, mereka harus berpikir dua kali sebelum memprovokasi dia. Melihat sekeliling, Kincuan berjalan menyusuri 10.000 Rache Battlefield. Kompetisi kali ini agak anti-klimaks. Namun, ada orang yang berkelahi di sini setiap hari. 10.000 Rache Battlefield tidak membedakan antara siang dan malam. Pertempuran tidak pernah berhenti. Setelah satu pertempuran, akan segera ada pertempuran baru yang harus diselesaikan. Ini adalah dunia prajurit. Oleh karena itu, pertempuran antara Kincuan dan garis keturunan Celestial Swin telah berakhir. Namun, konflik antara yang lain masih ada. Banyak orang masih berbicara tentang Kincuan dan garis keturunan Celestial Swin. Garis keturunan Celestial Swin adalah kekuatan besar di City of Medicine King. Sekarang, mereka sangat pengecut. Meskipun ini hanya tingkat kedua dari garis keturunan Celestial Swin, mereka tidak dapat mengeluarkan tetua dari garis keturunan Celestial Swin untuk berurusan dengan manusia muda. Jika mereka menang, tidak akan ada kemuliaan. Jika mereka kalah, mereka benar-benar akan kehilangan muka. Kelompok Kincuan datang dan pergi dengan cepat. Garis keturunan Celestial Swin telah kehilangan banyak muka saat ini. Mereka juga pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Pertempuran ini juga memungkinkan Kincuan untuk memahami kekuatan dari tali pengikat abadi. Harta tertinggi memang harta tertinggi. Ini adalah harta tertinggi pertama yang bisa digunakan untuk pelanggaran. Sebelum ini, para dewa dan Buddha, batu mata formasi binatang buas, dan diagram Yin yang semuanya sangat kuat. Faktanya, alasan mengapa Kincuan bisa bertahan sampai sekarang adalah karena beberapa harta tertinggi ini. Namun, harta tertinggi ini tidak bisa langsung menyerang target. Tali pengikat abadi adalah yang pertama. Kekuatannya membuat Kincuan sangat terkejut dan bersemangat. Rasanya sangat enak. Sekarang, itu harus tenang. Di hari kedua, sebuah undangan datang. Itu dari Tuan Kota. Kincuan melihat undangan di tangannya. Dia tidak tahu mengapa Tuan Kota ingin mengundangnya. Penguasa Kota berasal dari Ordo Pengobatan. Urutan pengobatan yang kuat adalah kekuatan terkuat di bagian dunia ini. Mereka memiliki reputasi yang baik, menyelamatkan orang, dan memiliki kekompakan yang kuat. Ini juga mengapa Ordo Kedokteran bisa menjadi yang terkuat di tempat dengan puluhan ribu ras. Selain itu, Kincuan merasa memiliki hubungan dengan Medicine Order. Jadi, dia masih berencana untuk pergi. Namun, dia pergi sendiri. Penguasa Kota tidak jauh dari sini. Lagipula, patung batu itu ada di sini. Nyatanya, Manor yang dibeli Kincuan adalah pusat dari City of Medicine King. Tuan Kota juga ada di dekatnya. Towsan Rache Battlefield juga tidak jauh. Dapat dikatakan bahwa mereka semua berkumpul di area ini. Dengan undangan di tangan, Kincuan masuk ke City Lords Manor. Semuanya berjalan lancar. Di aula Manor Tuan Kota. Tuan, tolong tunggu sebentar. Tuan Kota akan segera datang. Dia meminta saya untuk meminta maaf. Seorang pria yang terlihat seperti kepala pelayan berkata dengan sopan. Kincuan tersenyum. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Tidak apa-apa. Tidak lama kemudian, seorang pria anggun masuk. Tingginya hampir sama dengan Kincuan. Dia mengenakan pakaian polos dan memiliki aura yang unik. Dia sangat mudah didekati. Matanya tersenyum, bijak, dan tenang. Itu semacam pikiran yang luas. 1784. Paman Beladiri Muda. Kincuan tertegun. Paman Beladiri Muda Kincuan hanya bisa berasal dari sekte Dr. Beladiri. Selain itu, dia tidak mungkin memiliki Paman Beladiri Muda lainnya. Saat itu, Master Sekte Dr. Beladiri telah hilang. Banyak Paman Beladiri dan Paman Beladiri juga hilang. Beberapa mengatakan bahwa mereka sudah tidak ada lagi. Sekarang dia melihat Paman Beladiri Muda, Kincuan tiba-tiba merasa seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Untungnya, dia sudah kehilangan kendali pikirannya sekali di patung batu itu. Dia telah melewati rintangan ini. Ini adalah kesengsaraan Kincuan. Setelah melewatinya, kondisi pikirannya saat ini bisa dianggap damai. Seluruh pikiran dan pikirannya adalah satu. Bahkan Griddow of Eight Desolations dan Six Directions mengalami peningkatan besar. Ini bukan peningkatan alam, tetapi kondensasi alam. Oleh karena itu, sebenarnya merupakan keuntungan besar baginya untuk bertahan hidup. Nyatanya, manfaat ini tak tergantikan. Cuaner, lama tidak bertemu. Apa yang terjadi padamu, Tuan Kota Raja Obat, yang juga Paman Beladiri Muda Kincuan, berkata dengan heran. Dia memberi Kincuan pelukan beruang. Dalam kehidupan sebelumnya, Kincuan dibesarkan di sekte dokter Beladiri. Ketika masih muda, Paman Beladiri Muda ini sering bermain dengannya, menggendongnya, dan menggendongnya di punggungnya. Meskipun tuannya membesarkannya, Paman Beladiri Muda ini sangat baik padanya. Paman Beladiri Muda, Kincuan menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun, dia secara alami sangat bahagia. Dia memiliki banyak hal yang ingin dia katakan dan tanyakan, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo, mari kita duduk. Kita bisa bicara pelan-pelan. Pria itu tersenyum dan menarik Kincuan untuk duduk. Penampilan Kincuan secara alami berbeda dari sebelumnya. Mengabaikan yang lainnya, hanya rambut putih dan temperamennya yang berbeda. Namun, pria itu sekilas masih mengenali Kincuan. Apakah guru baik-baik saja? Kincuan hanya bisa bertanya dengan gugup. Paman Beladiri Muda Kincuan menggelengkan kepalanya. Tuanmu tidak ada di sini. Aku juga tidak bisa menemukannya. Faktanya, meskipun Paman Beladiri kecil dan Tuan Kincuan adalah sesama murid, dapat dikatakan bahwa Kinzen juga dibesarkan oleh Tuan Kincuan. Namun, dalam hal senioritas, ia menjadi little marsial Paman. Mereka berdua berbicara banyak. Ketika datang ke masa lalu, mereka secara alami berbicara lebih banyak tentang sekte medis Beladiri, dan kemudian berbicara tentang masa depan. Kincuan juga mengatakan bahwa sekte dokter Beladiri saat ini dikelola oleh saudara mudanya. Dia sudah menikah dengan adik perempuannya, dan dia sendiri belum kembali untuk waktu yang sangat, sangat lama. Dia memberikan penjelasan sederhana tentang pengalamannya selama bertahun-tahun, yang membuat Paman Tuan kecil menghela nafas. Baiklah, sekarang kita di sini, ini rumah kita. Ayo, ayo makan, kata Kinzen sambil tersenyum. Meskipun Kincuan sudah bertahun-tahun tidak melihat Paman Beladiri kecilnya, hubungan mereka tidak berubah, dan dia tidak merasa terkekang. Seorang wanita muda yang cantik melihat Kincuan. Tante, Kincuan memanggil dengan gembira, melihat little marsial Paman dan Bibi sangat ramah. Perasaan itu bahkan lebih bahagia daripada bertemu kerabat di negeri asing. Dulu ketika Paman dan Tuan Beladiri kecil menghilang, sudah ada Bibi. Setiap orang telah hidup bersama selama 2 hingga 3 tahun, jadi Kincuan segera mengenali wanita muda ini sebagai Bibi. Meskipun dia masih muda, dia sangat dewasa. Paman Beladiri kecil hampir tidak bisa dianggap sebagai pria parubaya. Bibi sedikit lebih muda dan masih dalam usia terbaik untuk wanita, dewasa dan cantik. Kincuan, Anda Kincuan, wanita itu memandang Kincuan dengan heran, dan bahkan memegangi kepala Kincuan dengan penuh kasih sayang. Kenapa rambutmu putih semua? Wanita itu memandang Kincuan dengan perhatian, matanya dipenuhi dengan cinta. Dia tidak subur, dan Kinzen sangat mencintainya. Dia tidak menikah lagi, jadi mereka tidak punya anak sekarang. Wanita itu selalu merasa kasihan pada Kinzen, dan bahkan ingin pergi diam-diam agar dia bisa menemukan wanita lain. Namun, dia tidak bisa pergi. Selain itu, Kinzen memberitahunya dengan sangat serius bahwa dia tidak akan menikah lagi bahkan jika dia pergi, dan dia akan terus mencarinya. Apalagi dia muncul sekali, Kinzen mencarinya selama 3 tahun, dan pada akhirnya, dia benar-benar menemukannya. Mereka sangat jauh, dan sejak saat itu, dia tidak pernah pergi. Namun, masalah mendasar tidak terselesaikan. Dia telah mempraktikkan pengobatan sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak dapat menyembuhkan wanitanya sendiri. Dia tidak subur, bukan hanya dia, tetapi bahkan sekte kedokteran tidak bisa. Dia bahkan menggunakan harta surgawi dan duniawi yang bisa menumbuhkan tulang, tetapi tetap tidak berhasil. Pada akhirnya, Bibi Kincuan menyerah. Kincuan tidak melihat anak paman kecil, juga tidak mendengarnya. Juga, Bibi sangat dekat dengannya, seperti ketika dia masih muda. Rasanya seperti dia memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Karena itu, dengan sedikit perasaan, dia tahu di mana masalahnya. Mereka masih sangat senang saat makan, dan Bibi kadang-kadang memasukkan makanan ke dalam mangkuk Kincuan. Paman bela diri kecil juga sangat senang. Ketika dia hampir kenyang, Kincuan tersenyum. Bibi, aku melihat kamu sedang tidak bersemangat. Mengapa aku tidak memberimu aku puntur? Kincuan tahu bahwa Bibi memiliki penyakit tersembunyi, dan tentu saja, dia ingin mengobatinya jika dia bisa. Tentu, biarkan aku melihat bagaimana keterampilan medismu meningkat setelah bertahun-tahun, kata Kinzen dengan gembira. Bibi tidak keberatan. Kincuan mulai memasukkan jarum. Semakin banyak dia memasukkan, semakin sedikit paman bela diri mengerutkan kening. Dia sebenarnya tidak bisa melihat melalui misteri teknik ini. Itu memperkuat fondasi seseorang, dan pada saat yang sama, menyembuhkan penyakit tersembunyi Bibi. Sebenarnya, Bibi dan Little Marsial Paman tidak tahu. Kincuan tidak akan mengatakan bahwa suatu hari Bibi hamil akan baik-baik saja. Bibi, ini untukmu. Kincuan tersenyum sambil mengeluarkan pil kecantikan. Itu adalah waktu terbaik dalam hidup seorang wanita untuk mempertahankan penampilannya. Bibi secara alami mengenalinya. Meski tidak menambah kekuatan seseorang, itu memang sangat mahal. Tidak hanya wanita yang menyukainya, pria juga menyukainya. Sudah menjadi sifat manusia untuk mencintai keindahan. Bibi sangat senang, tetapi dia tidak berdiri dalam upacara dengan Kincuan. Kincuan juga memberikannya kepada Little Marsial Paman. Itu adalah yang bermutu tinggi. Meskipun itu tidak bisa menjaga kemudahan seseorang selamanya, itu bisa menjaga penampilan seseorang selama 1-200 tahun. Di sore hari, Kincuan membawa Raja Iblis dan teman-temannya ke Manor Tuan Kota. Mereka secara alami sangat dekat dengan Raja Iblis, terutama Bibi. Dia sangat dekat dengan Raja Iblis. Terutama ketika dia melihat Raja Iblis sedang hamil, Bibi sangat senang. Namun, dia masih merasa sedikit kecewa. Wanita itu ingin menjadi seorang ibu. Hanya dengan begitu dia akan menjadi wanita yang sempurna. Malam itu, Kincuan dan yang lainnya tinggal di City Lord Manor. Kincuan, Bibi memperlakukanmu seperti anak kecil. Raja Iblis berkata, Bibi benar-benar memperlakukanku seperti anak laki-laki. Kincuan tersenyum. Anak-anak Bibi, kenapa mereka tidak ada di City Lord Manor? Raja Iblis bertanya dengan santai. Bibi tidak bisa punya anak karena tubuhnya. Kata Kincuan. Ah, lalu apakah dia akan sangat kecewa ketika mengetahui bahwa saya hamil? Raja Iblis berkata dengan terkejut dan menyalahkan diri sendiri. Tentu saja dia mau. Kincuan tersenyum. Ah, kamu masih tersenyum. En, bukankah kamu mengatakan bahwa keterampilan medismu sangat bagus sehingga kamu bisa menyembuhkan Bibi? Raja Iblis sangat marah sehingga dia berbalik dan menekan Kincuan. Ya, tapi bagaimana kamu akan membayarku? Kincuan tersenyum padanya, matanya bersinar. Raja Iblis tersipu dan memelototinya. Itu Bibimu. Juga Bibimu. Kincuan tersenyum. Bajingan. Raja Iblis tersipu dan mencium Kincuan, menanggalkan pakaian Kincuan. 1785. Kincuan juga tahu bahwa Paman Senior adalah ketua Ordo Kedokteran. Meskipun dia sedikit terkejut, itu tidak terlalu berlebihan. Lagipula, Paman Muda adalah tuan kota dari kota Raja Obat. Ini adalah kota penting di wilayah Ordo Kedokteran. Selain itu, tuan kota dari kota Raja Obat adalah anggota Ordo Obat. Oleh karena itu, tidak aneh jika Paman Senior adalah master ketertiban. Kincuan tidak menyangka akan bertemu Paman. Paman Muda yang bersembunyi di wilayah Ordo Obat. Selanjutnya, medisin order seperti rumahnya. Kincuan tidak mengerti mengapa. Lagipula, sudah lama sejak mereka pergi. Apa yang terjadi selama ini? Juga, di mana guru sekarang? Perlu diketahui bahwa di antara guru, Paman Guru, dan Paman Guru, prestasi guru jauh melampaui prestasi mereka. Tapi sekarang, Paman Senior bisa menjadi ketua Ordo Kedokteran. Lalu di mana guru sekarang? Kincuan merasa bahwa Paman Muda tidak menceritakan semuanya padanya. Mungkin itu untuk kebaikannya sendiri, atau mungkin ini bukan waktu yang tepat. Kincuan tidak berharap memiliki pendukung yang kuat. Meskipun dia tidak yakin, dia yakin bahwa identitas guru tidaklah sederhana. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menikmati momen damai yang langka ini. Sebenarnya, Kincuan tahu bahwa situasi medisin order tidak terlalu optimis. Ini tidak aneh. Itu sama di mana-mana. Selain itu, dia tahu itu sebelumnya. Sekte 5 racun dan urutan obat bertentangan satu sama lain, mereka adalah musuh. Di utara, ada dua kekuatan super, Sekte Abadi Bumi dan Sekte Kenaikan Abadi. Mereka jauh lebih kuat dari Ordo Obat dan 5 Sekte Racun. Urutan obat tidak memiliki keuntungan melawan 5 Sekte Racun. Lagipula, menyelamatkan orang tidak semudah membunuh mereka. Begitu mereka terbunuh, tidak ada cara untuk menghidupkan mereka kembali. Kota Raja Obat hanya memiliki paman junior dan bibi kecil. Namun, mereka kuat dan mendapat dukungan dari medisin order. Mereka menyelamatkan orang, jadi mereka sangat bisa diandalkan. Kincuan dan yang lainnya pindah ke istana tuan kota. Mau bagaimana lagi? Itu atas permintaan paman junior. Mereka berkeliling kota Raja Obat dan berkultivasi. Segala sesuatu yang lain kembali normal. Kinzen telah melihat Kincuan di Battlefield of the Thousand Tribus. Dia tidak mengenalinya dan mengirim surat untuk mengundangnya. Dia tidak menyangka itu benar-benar Kincuan. Musim semi berlalu dan musim gugur datang. Saat salju pertama turun, langit tertutup salju. Tanpa sadar, Kincuan telah tinggal di mansion tuan kota selama setahun. Hari ini, paman bela diri kecil memanggilnya untuk minum teh. Ketika bibi melihat Kincuan, dia memeluknya dengan gembira. Kincuan, apakah kamu menyembuhkanku? Kincuan tercengang, tapi dia dengan cepat mengerti. Itu karena bibinya sedang hamil. Paman tuan kecil sangat senang. Sebenarnya, meskipun paman tuan kecil juga menginginkan seorang anak, dia mencintai bibi. Jika dia harus memilih antara anak dan bibi, dia pasti akan memilih bibi. Dia tahu jawabannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi dia tidak punya anak. Bibi kecil memiliki simpul di hatinya. Melihat anak orang lain akan membuatnya tertekan. Itu tidak baik untuk kesehatannya. Seiring berjalannya waktu, itu akan menjadi masalah. Seiring berjalannya waktu, dia mungkin tidak bisa menanganinya setelah meledak. Sekarang dia hamil, tidak ada lagi bahaya. Paman tuan kecil lebih bahagia karena ini, dan dia lebih bahagia karena bibi kecil. Tentu saja, bukan karena dia tidak menyukai anak-anak. Di usianya, dia tahu betapa berharganya anak-anak. Pada dasarnya, tuan paman kecil, yang sudah parubaya, juga akan merasa kesepian. Rekan-rekan muridnya sebenarnya khawatir dengan masalah ini. Dengan anak-anak di sisinya dan wanita yang paling dia cintai, itu sempurna. Mata bibi memerah. Secara alami, dia sangat mencintai paman tuan kecil. Namun, dia merasa bahwa dia tidak bisa memberinya keluarga yang lengkap. Tidak peduli seberapa mencintai mereka, tidak bisa memiliki anak untuknya adalah kekurangan yang tidak bisa ditebus. Bibi adalah wanita tradisional. Sebenarnya, setiap kali dia bangun, itu karena ini. Jika dia tidak hamil, dia tidak akan hamil. Dia bahkan akan bermimpi melahirkan seorang anak. Namun, dia tidak mempercayainya, jadi dia bangun dan kembali ke dunia nyata. Karena dia tidak bisa punya anak dan tidak bisa hamil, itu sudah tertanam dalam jiwanya. Bahkan sekarang, dia masih merasa itu tidak nyata. Namun, itu nyata. Dia tahu bahwa itu karena dia. Selamat, bibi. Hari ini, aku akan memasak untukmu. Kincuan tersenyum. Sekarang, Kinzen dan istrinya secara alami tahu tentang keterampilan kuliner kincuan. Mereka makan berkali-kali tetapi setiap kali makan, mereka benar-benar emosional. Namun, kali ini berbeda dari masa lalu. Ini adalah kegembiraan yang luar biasa. Keinginan terbesar mereka telah terpenuhi, jadi makanan yang mereka makan pasti akan lebih enak. Aku akan memanggil Juner dan yang lainnya. Bibi berkata dengan gembira. Kincuan pergi memasak. Kali ini, dia harus banyak memasak. Paman Tuan Kecil mengikuti Kincuan untuk membantunya. Cuan, R. Keterampilan medismu terlalu kuat. Bahkan paman seniormu tidak berdaya. Kondisi bibimu benar-benar tidak dapat disembuhkan. Paman Tuan Kecil menghela nafas. Kincuan tersenyum. Paman Tuan Kecil, pada prinsipnya, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kami hanya dibatasi oleh bidang dan bidang pandang kami. Kata-kata Kincuan datang dari hatinya. Jiwanya bisa bertransmigrasi dan bergabung dengan jiwa kecil itu. Itu tidak menelan tetapi menyatu. Itulah sebabnya Kincuan bingung tentang siapa dia dan mengapa dia harus melewati rintangan itu. Jika dulu, Kincuan mungkin tidak akan tahu bagaimana menghadapi adik laki-lakinya yang diam-diam menyerangnya. Sekarang, dia merasa bisa menghadapinya jika dia punya kesempatan. Itu karena dia masih Kincuan, orang yang sama. Itu benar. Cuan R, masa depanmu tidak terbatas. Mungkin saat waktunya tiba, kamu akan bisa mengikuti jejak gurumu. Kata Paman Tuan Kecil dengan gembira. Jejak guru. Kincuan memandang Paman Tuan Kecil dengan bingung. Cuan R, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi itu tidak baik untukmu. Sebaliknya, itu akan mempengaruhimu. Kamu akan tahu di masa depan. Dengan bakatmu, hari itu akan datang. Titik-petik 2 Paman Tuan Kecil tersenyum. Kincuan menganggup dan tidak bertanya lagi. Dia bukan orang dengan pengendalian diri yang buruk. Raja Iblis sangat senang karena Bibi sedang hamil. Mereka berdua wanita dan dia tahu tentang masalah Little Sen. Secara alami, dia senang untuknya. Setelah menghabiskan satu tahun bersamanya, Raja Iblis merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Selain Kincuan, ada orang yang memperlakukannya dengan baik, sangat baik. Keluarga dan orang tua. Ini sangat langka dan sangat berharga bagi Raja Iblis. Ini juga alasan mengapa Raja Iblis lebih proaktif daripada Kincuan dalam hal ini. Pada tahun ini, terobosan ranah kultifasi Kincuan sangat lambat, tetapi sebenarnya tidak buruk. Dia baru saja menerobos ke Yang Mulia Bintang 9 belum lama ini. Jika dia ingin menerobos beberapa alam berikutnya, dia akan membutuhkan sedikit keberuntungan. Kalau tidak, itu akan memakan waktu. Namun, Kincuan tidak terburu-buru. Lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Sebenarnya tidak buruk memiliki fondasi yang baik. Hari ini, Kincuan menemukan Kincuan dan membawanya ke Medicine Order. Kincuan dan istrinya juga pergi. Sangat mudah untuk pergi ke Medicine Order. Ada susunan teleportasi yang mengarah langsung ke Marsial Medical City. Saat mendengar nama kota itu, Kincuan sedikit tertegun. Itu disebut perintah pengobatan sekarang, tetapi sekte tempat dia dulu disebut perintah Medis Beladiri. Kota Medis Beladiri mirip dengan Kota Raja Obat. Lagipula, Kota Raja Obat adalah salah satu dari tiga kota teratas dalam lingkup pengaruh Ordo Obat. Kalau tidak, Paman Tuan Kecil tidak akan menjadi penguasa kota di sini. 1786. Markas Besar Orde Kedokteran. Kincuan mengikuti Paman Junior masuk dan melihat Paman Agung dan dua Paman lainnya. Kincuan, mereka mengenali Kincuan saat mereka melihatnya. Meskipun mereka terkejut, terutama karena Kincuan telah banyak berubah, mereka masih langsung mengenalinya. Kincuan yang bingung ini, bagaimanapun, penampilannya telah berubah setelah kelahirannya kembali. Itu normal bagi seorang seniman Beladiri untuk berubah, tetapi bagaimana mereka mengenalinya begitu cepat. Ini membuat Kincuan bingung dan bingung. Bertahun-tahun yang lalu, dia tidak bisa merasakannya, tetapi sekarang dia telah mengalami banyak hal dan alam kultifasinya jauh lebih tinggi, dia samar-samar bisa merasakan sesuatu. Misalnya, Paman Tuan memperlakukannya dengan sangat baik. Gurunya memiliki banyak murid, saudara junior, saudara perempuan junior, dan saudara senior. Tetapi mengapa dia tampaknya memperlakukannya dengan yang terbaik? Kebaikan ini tanpa pamri, meskipun bakatnya di kehidupan sebelumnya tidak baik dan dia adalah sampah. Di masa lalunya, dia adalah seorang yatim piatu dan dibesarkan di medicine order. Dia hanya tahu bahwa seseorang mengirimnya ke sana. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Kincuan menggelengkan kepalanya dan tidak ingin memikirkannya lagi. Sudah terlalu lama, orang-orang ini adalah keluarganya, dan keluarga Kin juga keluarganya. Dia adalah Kincuan, Kincuan. Tidak ada perbedaan antara masa lalu dan masa kini, dia selalu dia. Paman Tuan sangat senang melihat Kincuan. Kebahagiaan inilah yang membuat Kincuan sedikit terpana, tapi dia juga sangat senang. Ketika dia masih muda, Paman Tuan adalah seorang lelaki tua, dan dia masih seorang lelaki tua sekarang. Lagi pula, dia tidak melihat orang-orang di sini selama bertahun-tahun, dan dia bahkan merasa seolah-olah itu sudah lama sekali. Itu sebabnya dia merasa sangat dekat. Anak baik, tidak buruk, tidak buruk. Kamu akan melambung tinggi di masa depan. Kata Paman Agung dengan gembira. Kata-kata ini menyebabkan Kincuan menatap kosong. Dia bisa dikatakan sampah di masa lalu, tapi pencapaiannya saat ini sepertinya tidak terlalu mengejutkan mereka. Seolah-olah ini normal, dan tidak ada yang terkejut. Ini adalah kelainan terbesar. Salam, Paman hebat. Raja Iblis tersenyum dan menyapa. Haha, bagus, bagus. Cuaner sangat beruntung. Jika dia ingin menggertakmu di masa depan, kamu bisa datang dan menemukan Paman Bela diri sulung. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Paman Bela diri sulung tersenyum saat dia melihat Raja Iblis. Kincuan, apakah kamu mendengar itu? Raja Iblis tersenyum pada Kincuan. Sekelompok orang duduk mengelilingi meja besar, minum teh dan mengobrol, seolah-olah sedang membicarakan masalah keluarga. Secara alami, dia akan berbicara tentang masa lalu. Waktu berlalu dengan cepat, setengah hari telah berlalu tanpa disadari. Urutan pengobatan sangat mengakar di hati orang-orang di sini. Sulit bagi siapapun untuk menyentuh Ordo Kedokteran karena Ordo Kedokteran juga memupuk kebajikan dan memiliki kekuatan kebajikan. Begitu mereka memiliki kekuatan kebajikan, tubuh kebajikan mereka akan terhubung dengan hukum Dao Surgawi. Ini terutama berlaku untuk sekte besar seperti ini. Itulah mengapa kelangsungan hidup Medisin Order di tempat ini pada dasarnya sangat sulit untuk dibongkar. Namun, pengembangan Medisin Order di sini telah mencapai hambatan. Di atas mereka, ada tekanan dari sekte besar, dan di bawah mereka, ada oposisi dari lima sekte racun. Ketika Kincuan mengetahui situasi seperti itu, dia senang. Setidaknya dia bisa duduk dan bersantai. Dia perlahan bisa mengolah dan meningkatkan dirinya sendiri. Bertahun-tahun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam bahaya. Seolah-olah ada binatang buas yang mengejar di belakangnya. Jika dia berjalan lebih lambat, dia akan dimakan. Perintah pengobatan adalah perintah pengobatan bela diri. Kincuan akhirnya tahu. Dia samar-samar tahu bahwa latar belakang tuannya tidak biasa. Dia tampaknya adalah anak haram dari keluarga super besar. Dia diasingkan, itulah sebabnya dia mendirikan Marsial Medisin Order di Mystic Domain. Dan sekarang, sepertinya tuannya kembali ke keluarganya. Ini juga yang didengar Kincuan. Dia tidak menggunakan teknik di Ting Define karena Paman Master dan Paman Masternya memiliki alasan sendiri untuk tidak ingin dia mengetahuinya. Selain itu, mereka adalah kerabat dan tetuanya, jadi dia tidak boleh menggunakan teknik di Ting Define. Karena itu, dia tidak sengaja mencari tahu. Namun, setelah menghabiskan waktu lama bersama, dia secara tidak sengaja mendengar beberapa patah kata. Kincuan tidak menyangka latar belakang tuannya begitu menentang surga. Dia pasti akan bisa melihat tuannya lagi di masa depan. Kultifasinya masih terlalu lemah. Kincuan masih mengikuti Paman Tuan kembali ke Kota Raja Obat. Karena orde obat sangat kuat, Kota Raja Obat hanya memiliki Paman Tuan dan bibi kecil. Sekarang bibi kecil sedang hamil, ada banyak hal yang harus diurus. Lagi pula, meski stabil, ada puluhan ribu klan. Ada banyak penjahat yang tidak mengikuti aturan. Kincuan dan kawan-kawan kembali ke Kota Raja Obat bersama Paman Tuan. Paman Tuan adalah Tuan Kota. Kincuan tidak berbeda dengan Tuan Kota Muda. Tentu saja, Kincuan tidak cukup bodoh untuk melakukan itu. Jika dia punya waktu, dia lebih suka menemani Raja Iblis. Ada juga perburuan harta karun. Dia memikirkan cara untuk meningkatkan hartanya, terutama bendera abadi lima elemen. Tungku kekacauan. Apakah Kincuan dapat menggunakan pelarian gerbang surga bergantung pada bendera abadi lima elemen? Sebagian besar waktu, Kincuan tidak membiarkan dirinya memikirkannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia mengerti mengapa seseorang harus memutuskan emosi dan keinginan mereka di jalur kultivasi. Itu karena Kincuan sekarang mengerti dengan sangat baik. Jika dia terus berkultivasi, dia pasti akan terhalang. Dia bahkan mungkin tidak dapat berkultivasi dan menyerah untuk berkultivasi. Penggarap harus tegas dan tegas. Orang yang kejam dan tidak berperasaan malah akan lebih berhasil dalam kultivasi mereka. Atau untuk mengatakannya dengan baik, itu untuk dapat mengambil dan melepaskan. Dia harus melepaskan apa yang harus dia serahkan. Atau mungkin, dia harus lebih egois. Kincuan bahkan tidak tahu pemikiran mana yang benar. Dia memikirkan putrinya, Kinsier. Dia memikirkan kota Cheng. Gadis kecil itu seharusnya sudah tumbuh jauh lebih tinggi sekarang. Akankah dia masih mengingatnya? Apakah dia akan menyalakannya ketika dia melihatnya? Ada juga Mu Yu dan gadis kecil itu. Setiap kali mereka bertemu, dia akan menggigit wajahnya yang penuh air liur. Dia seindah boneka porselen. Dia memiliki rasa kedekatan alami dengannya dan suka menempel padanya. Ada juga Yuan Su dan putranya. Dia tidak tahu bagaimana hal kecil itu lakukan sekarang. Yuan Su pasti merindukannya. Jika dia tidak mengatakannya. Kincuan yang linglung memikirkannya. Dia merasa bersalah dan merindukannya. Raja Iblis memperhatikan Kincuan dari samping. Dia dengan ringan berjalan dan meraih tangannya. Dia samar-samar menebak sesuatu. Ada saat-saat ketika memikirkannya itu indah, dan di lain waktu ketika memikirkannya itu menyedihkan. Dia menarik Kincuan. Dia sudah lama memikirkannya, jadi dia takut dia akan sedih. Berbahagialah. Jangan terlalu banyak berpikir. Semuanya akan menjadi lebih baik, kata Raja Iblis sambil tersenyum. Aku sangat bahagia, karena aku memilikimu. Kata-kata ini benar. Raja Iblis ada di sisinya, jadi kemanapun dia pergi, dia merasa betah. Raja Iblis membuat hatinya tenang dan damai. Raja Iblis menarik Kincuan. Itu adalah musim dingin di luar, dan pakaian Raja Iblis bergoyang tertiup angin, menyebabkan Kincuan tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya di tangannya. Dia benar-benar takut Raja Iblis tiba-tiba akan mengendarai angin dan meninggalkannya. Meskipun kepergian gadis-gadis lain adalah hal yang baik, semuanya memiliki harga, dan dia secara pribadi tidak menginginkan hal yang baik terjadi. Tapi seumur hidup sangat panjang, dan perpisahan singkat bisa menjadi reuni yang lebih baik, bahkan mungkin lebih baik. Jadi, banyak hal yang sebenarnya baik dan buruk. Kadang-kadang, bahkan jika Anda diberi pilihan, Anda tidak tahu bagaimana memilih. Jika itu masalahnya, mungkin hasil saat ini adalah yang terbaik. Mereka akhirnya akan bertemu lagi. 1787 Kincuan menantikan hari itu. Dia bahkan memimpikannya mereka berkali-kali. Namun, dia tahu bahwa jika dia tidak cukup kuat, hari itu tidak akan datang. Oleh karena itu, jika dia ingin menunggu hari itu, jika dia ingin melihat mereka, dia harus menjadi lebih kuat. Dia mengesampingkan pemikiran ini untuk saat ini dan menghargai orang-orang di depannya. Memegang bahu Raja Iblis dan berjalan pelan di tengah angin dingin juga merupakan pengalaman yang bagus. Pagi ini, Paman bela diri kecil memanggil Kincuan dan tersenyum ketika dia menyerahkan surat kepada Kincuan. Kincuan tertegun. Ini adalah surat dari lima sekte racun. Namun, surat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa sekelompok orang akan memasuki wilayah Medisin Order dan membunuh beberapa orang. Orang-orang ini saat ini berada di kediaman Tuan Kota. Secara alami, orang-orang ini adalah Kincuan dan yang lainnya. Ini adalah deklarasi perang, pertempuran psikologis. Biarkan saya memberitahu Anda siapa yang akan saya bunuh. Setelah Kincuan membacanya, dia tersenyum. Paman bela diri kecil, kamu tidak perlu ikut campur. Aku akan melakukannya sendiri. Paman bela diri kecil tersenyum. Baiklah, tapi kamu tidak diizinkan meninggalkan kediaman Tuan Kota. Kincuan tersenyum. Aku tidak akan meninggalkan kediaman Tuan Kota. Yakinlah, Paman bela diri kecil. Saat ini, Kincuan adalah pemuja bintang sembilan. Selanjutnya, dia memiliki transformasi naga dan tali pengikat abadi. Yang terpenting, dia memiliki star venerate di sisinya. Ketergantungan terbesar lima racun sekte adalah racun. Oleh karena itu, Kincuan tidak khawatir sama sekali. Tidak peduli siapa yang datang, dia yakin bisa melawan mereka dan membuat mereka menderita. Selama mereka berani datang, dia akan membuat mereka tinggal di sini selamanya. Kin-Kin tersenyum dan mengangguk. Hati-hati. Yakinlah, Paman bela diri kecil. Kincuan tersenyum. Kinzen secara alami merasa nyaman. Kincuan telah sampai sejauh ini selama bertahun-tahun. Jika dia tidak mampu, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Selanjutnya, keponakan bela diri ini tidak biasa. Kinzen tidak perlu khawatir sama sekali. Setelah pihak lain memasuki wilayah Medisin Order, Kincuan tidak bertindak gegabuh. Namun, dia sudah mengetahui keberadaan pihak lain. Pihak lain tampaknya tidak terburu-buru. Mereka sepertinya sedang dalam tur jalan-jalan dan tidak ingin mendekat. Ada total lima dari mereka. Jika bukan karena fakta bahwa Kincuan dapat melihat racun yang kuat di tubuh mereka, dia tidak akan percaya bahwa mereka ada di sini untuk membunuhnya. Kelima lelaki tua itu tidak berpakaian terlalu mencolok, tetapi mereka juga tidak lusuh. Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa mereka adalah tipe orang dengan akar yang dalam. Mereka lembut, ramah, cerdas, dan memiliki sikap dan karakter yang kuat. Selain itu, orang yang memimpin memiliki sikap seperti orang bijak. Siapa sangka diahli dalam menggunakan racun? Jumlah orang yang telah diracuni sampai mati tidak terhitung. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang puluhan ribu orang. Dia adalah ahli racun yang kuat. Bahkan jika dia menemukan seseorang untuk menguji racunnya, dia mungkin bahkan tidak dapat mengingat berapa banyak orang yang dia racun sampai mati. Pembantaian Dao dan Poison Dao keduanya berlumuran darah. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mencapai tempat mereka hari ini. Mereka semua ahli di jalan Dao of Medicine. Untuk dapat mencapai langkah ini, mereka telah menyelamatkan banyak orang. Jika tidak, mereka tidak akan mampu mencapai langkah ini dan menjadi bodhisattva yang hidup. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan muncul sebagai pemenang. Kincuan secara alami memperhatikan gerakan dan kebiasaan pihak lain. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan sesuatu. Pihak lain datang dari lima sekter racun. Namun, ketika pengguna racun bertemu dengan seorang praktisi pengobatan, mereka tidak akan mendapat keuntungan. Siapa yang akan bertahan akan bergantung pada kultivasi mereka. Perwujudan kebajikan dapat menahan tubuh racun dari seorang praktisi racun. Racun tidak masalah apakah Anda seorang praktisi kedokteran atau bukan. Namun, perwujudan kebajikan memiliki daya tahan yang besar terhadap racun. Orang normal takut menggunakan racun. Karena sekte obat mampu melawan lima sekte racun, mereka secara alami memiliki kemampuan untuk melakukannya. Perwujudan kebajikan, kekuatan kebajikan, kemampuan penyembuhan yang kuat, kemampuan detoksifikasi, ini adalah modal mereka. Kincuan mengolah perwujudan kebajikan. Kembali ketika dia membunuh setan raksasa dan setan tua tuceng, dia memperoleh kekuatan kebajikan dan mengolah perwujudan kebajikan. Kemudian, dia membunuh beberapa orang yang bisa mendapatkan kultivasi kebajikan, memungkinkan perwujudan kebajikannya untuk benar-benar menstabilkan dan benar-benar mengolah perwujudan kebajikan. Sebenarnya, perwujudan kebajikan banyak orang bukanlah perwujudan kebajikan yang sebenarnya. Itu hanya lapisan pelindung kebajikan. Misalnya, di sekte pengobatan, banyak orang percaya bahwa mereka memiliki perwujudan kebajikan. Pada kenyataannya, mereka tidak tahu bahwa mereka masih jauh dari perwujudan kebajikan. Namun, karena mereka berkultivasi di sekte obat, melakukan perbuatan baik, dan menyelamatkan orang, tubuh mereka memperoleh untayan kebajikan tambahan, atau dengan kata lain, lapisan pelindung kebajikan. Mereka yang belum benar-benar mengembangkan perwujudan kebajikan tidak akan tahu apa itu perwujudan kebajikan. Secara alami, mereka akan berpikir bahwa perwujudan kebajikan dan lapisan pelindung kebajikan mereka berarti bahwa mereka telah mengembangkan perwujudan kebajikan. Ada sangat sedikit orang yang bisa mengolah perwujudan kebajikan. Perwujudan kebajikan secara alami dibagi menjadi alam yang berbeda. Perbedaan antara alam yang lebih rendah dan alam yang lebih tinggi secara alami tidak ada bandingannya. Begitu perwujudan kebajikan mencapai alam tertentu, itu akan menjadi tubuh yang abadi. Itu akan langsung membentuk ketuhanan dan naik ke tahta dewa. Alasan mengapa Kincuan berani mengatakan bahwa dia tidak takut pada lima sekter racun adalah karena perwujudan kebajikannya. Ini adalah perwujudan kebajikan yang sebenarnya. Bersama dengan tyran fisik yang luar biasa, ketahanan racun Kincuan tidak tertandingi. Ada juga fakta bahwa para dewa dan Buddha juga bisa menekan racun. Selain itu, bagi mereka yang mengolah seni racun, Kincuan tidak hanya akan mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, tetapi juga akan jauh lebih baik. Di masa lalu, Poison Lord langsung dibunuh oleh Kincuan level rendah. Tapi sekarang, kultifasi Kincuan telah meningkat pesat. Jadi, dia benar-benar tidak menempatkan Poison Lord di matanya, dan orang-orang di sini semuanya berada di ranah Poison Lord. Penggarap racun berbeda dari seniman bela diri lainnya. Mereka tidak terlalu menekankan ranah, melainkan seni racun dan racun. Jika seorang pembudidaya racun memiliki fisik racun yang tidak dapat dilihat selama 10 ribu tahun, maka mereka dapat melampaui kekuatan banyak orang dan membunuh tanpa jejak. Ada banyak contoh tentang ini di buku Sejarah Benua. Bagaimanapun, sungai sejarah terlalu panjang. Ada beberapa periode di mana pahlawan tampil dalam jumlah besar dan sangat brilian. Ada banyak orang jenius pada saat itu, tetapi mereka bukanlah pelaku kejahatan. Fisik abadi 10 ribu tahun. Populasi dunia ini benar-benar tak terhitung banyaknya. Secara alami, ada juga banyak orang jenius. Tidaklah berlebihan untuk memiliki beberapa orang yang memperoleh kekayaan yang menantang surga. Bahkan ada beberapa orang yang tidak membutuhkan kekayaan dan dapat mengandalkan kultivasi mereka sendiri untuk naik ke alam dewa. Orang-orang kuat ini biasanya berasal dari janin abadi atau janin ilahi. Orang biasa pada dasarnya tidak akan muncul. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka sama langkanya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk kilin. Ada catatan tentang mereka di buku-buku sejarah, tetapi itu semua hanyalah rumor dan tidak ada cara untuk memverifikasinya. Sama seperti ini, setengah bulan kemudian. Mereka berlima perlahan mendekati Kastelan Mansion. Kelima lelaki tua ini memiliki gelar. Mereka adalah tetua lima racun dari lima sekter racun. Masing-masing mahir dalam jenis racun, racun yang sebenarnya. Mereka juga mahir dalam Art of Poison selama pertempuran. Mereka berlima bekerja sama untuk membentuk Five Poison Array. Kekuatan tempur mereka benar-benar di luar imajinasi. Mereka berlima muncul di Kastelan Mansion. Mereka menunjukkan kartu undangan dan benar-benar masuk. Ini sedikit mengejutkan Kinchuan. Tampaknya mereka memiliki seseorang yang membantu mereka secara rahasia. Sangat mudah bagi mereka untuk memasuki Kastelan Mansion. Kinchuan tersenyum tipis. Jun Wu Shuang dan yang lainnya sudah berdiri di samping Kinchuan. Mereka sedang menunggu kedatangan mereka. Ketika kelima lelaki tua itu melihat Kinchuan dan yang lainnya, mereka sedikit terkejut. Mereka sepertinya mencari mereka, yang tidak mereka mengerti. Mereka datang tanpa suara. Bahkan ketika mereka memasuki wilayah Medisin Order, mereka tidak bersuara. Tampaknya penyamaran mereka beberapa hari terakhir ini sia-sia. 1788 Meskipun mereka ingin membunuh Kinchuan secara diam-diam, mereka ketahuan. Namun, mereka tidak cemas. Lagipula, Tuan Kota adalah satu-satunya yang kuat di sini. Mereka tidak peduli dengan yang lain. Bahkan jika Tuan Kota datang, selama mereka berdua menahannya, mereka akan bisa mundur setelah membunuhnya. Itulah rencananya, tetapi apakah itu akan berhasil atau tidak tergantung pada apakah mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya atau tidak. Kinchuan tersenyum pada lima lelaki tua itu dan menggunakan formasi lima elemen Buddha suci. Formasi lima elemen Buddha suci tidak hanya meningkatkan kekuatan, itu juga seperti jimat pelindung. Itu bisa sangat meningkatkan kekuatan dan ketahanan semua orang, dan itu juga bisa mengurangi banyak kerusakan dan racun. Lebih baik aman daripada menyesal. Lemah, melemah. Setiap orang memiliki liontin batu giok penolak racun, jimat kekebalan kematian, dan kemampuan memurnikan formasi lima elemen Buddha suci. Selain itu, Kinchuan memiliki penawar dan keterampilan medis, jadi dia tidak takut. Kinchuan tidak takut sama sekali. Dia memiliki tubuh kebaikan, bersama dengan harta dan dirinya sendiri. Racun orang-orang di Poison Lord Realm ini tidak bisa mengancamnya sama sekali. Dragonisasi Kinchuan langsung menggunakan dragonisasi. Dia ingin menguji kekuatannya saat ini dan melihat level apa yang bisa dicapai. Mengaum Raungan naga mengguncang langit, dan seekor naga emas muncul. Panjangnya 100 meter. Meskipun tidak besar dibandingkan dengan binatang setan raksasa, itu masih cukup kuat untuk mengintimidasi semua orang. Serangan naga ilahi Cakar naga Dewa Fajra Cambuk ekor naga ilahi Serangan Kinchuan seperti badai, tapi keras dan menekan. Serangannya mengandung kekuatan ilahi tertinggi dan rasa kehancuran. Zaufu bergegas masuk dan menghancurkan lima tetua, dan mereka mengeluarkan kemampuan bertahan mereka. Namun, salah satu tetua tersapu oleh ekor naga ilahi Kinchuan, dan dia dikirim terbang. Wajahnya pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tidak sepenuhnya terhanyut, tetapi hanya tersentuh. Seseorang harus tahu bahwa semua serangan Kinchuan adalah serangan ilahi. Mereka sangat kuat. Kepala naga besar terangkat. Itu seperti naga ilahi yang menutupi laut. Sembilan langkah melawan surga. Satu langkah, Dua langkah. Delapan langkah. Dalam keadaan transformasi naga, setiap langkah berputar ke atas, seperti seekor naga yang berenang di langit. Delapan langkah yang diambil Kinchuan terasa sangat liar, perasaan semacam itu sangat nyaman, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Serangan suci. Itu mengangkat kepala naga besarnya. Cahaya pedang perak ditembakkan dan mengenai seorang lelaki tua. Engah. Darah berceceran di mana-mana, dan kabut berwarna darah muncul di udara. Kabut menghilang, dan tidak ada yang tertinggal. Serangan ini secara langsung telah menghancurkan targetnya. Sembilan langkah menentang surga. Kinchuan melangkah maju lagi. Namun, kali ini, dia tidak bisa menggunakan Divine Strike. Meskipun serangan itu kuat, waktu yang dibutuhkan untuk menggunakannya terlalu lama. Kali ini, Kinchuan menggunakan Yin Yang Hands, Heaven Covering Divine Dragon Cell. Jejak tangan besar muncul di udara. Itu menutupi langit dan matahari. Kinchuan sekarang dalam bentuk naga ilahi. Seluruh tubuhnya seperti glaze facra. Di bawah telapak tangan besar, ada naga dewa emas dan pedang dewa hitam. Pada saat ini, Kinchuan sedang berputar-putar di sekitar surga tangan Yin yang besar yang menutupi segel naga ilahi. Ledakan. Surga tangan Yin yang besar yang menutupi segel naga ilahi terbanting. Ekspresi keempat lelaki tua yang tersisa berubah drastis. Langit tampak hancur, dan dunia menjadi gelap. Tangan agung Yin yang surga menutupi segel naga ilahi memancarkan tekanan besar, menyebabkan tubuh orang tua menjadi lambat. Di bawah penutup segel naga ilahi langit tangan Yin yang besar yang menutupi, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rawa. Salah satu lelaki tua itu tewas di tempat. Serangan Kinchuan sekarang keras dan kejam dalam keadaan transformasi naga. Selain itu, kerusakan pada pembudidaya racun beberapa kali lebih banyak, sehingga lelaki tua pertama langsung dibunuh oleh naga dewa. Pedang dewa hitam tidak mencapai target, jika tidak, itu pasti akan menjadi pembunuhan instan. Tiga lelaki tua yang tersisa berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini. Keringat dingin mengalir di tubuh mereka, dan pakaian mereka basah kuyuk. Mereka gemetar ketakutan, dan jiwa mereka keluar dari tubuh mereka. Mereka seperti perahu kecil di laut yang bergolak, naik dan turun, dan bisa terkubur di laut kapan saja. Saat ini, tiga orang yang tersisa sudah ketakutan setengah mati. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melanjutkan pertempuran, tetapi mereka tidak dapat lari. Kincuan juga dikejutkan oleh kekuatan bertarungnya sendiri. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan bertarungnya mungkin jauh lebih kuat dari sebelumnya, dia sekarang tahu bahwa dia jauh lebih kuat. Selain itu, pihak lain adalah Raja Racun. Di depan Kincuan, tidak ada tempat baginya untuk menggunakan keahliannya. Lagi pula, Poison Lord mengandalkan teknik racun. Jika itu adalah orang biasa, itu pasti akan menjadi situasi yang berbeda. Namun, di depan Kincuan, teknik racun tidak hanya tidak berguna, tetapi juga memiliki efek sebaliknya, menyebabkan orang tua lima racun mati lebih cepat. Mereka bertiga tidak bisa berlari lebih cepat dari Kincuan dalam keadaan transformasi naga. Naga suci sepanjang 100 meter memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Itu langsung bergegas, Fajra Divine Dragon Claw, Divine Dragon Tile Whip. Keributan besar di kediaman tuan kota secara alami membuat khawatir Kin Zen dan istri muda tuan kota. Cuaner benar-benar kuat, kata Bibi dengan heran. Cuaner adalah anaknya, itu normal baginya untuk menjadi kuat. Kin Kin tersenyum. Tapi kenapa dia tidak datang dan mengakui Kincuan? Sudah bertahun-tahun, tanya Bibi. Jika orang-orang itu mengetahui keberadaan Cuaner, dia akan berada dalam bahaya. Saat itu, kami pergi dengan kakak senior untuk membiarkan Cuaner hidup, kata Kin Zen, menggelengkan kepalanya sedikit. Bibi tidak melanjutkan bertanya. Pada saat ini, mereka menyaksikan Kincuan dengan cepat mengakhiri pertempuran. Itu terlalu mudah. Ketika Kincuan melihat Paman dan Bibi bela diri kecil berjalan mendekat, dia tersenyum dan berkata, Paman bela diri kecil, Bibi. Tidak buruk, tidak buruk. Cuaner, kekuatanmu saat ini benar-benar melampaui imajinasiku, Paman bela diri kecil memuji dengan gembira. Pertempuran ini juga meningkatkan kepercayaan diri Kincuan. Bahkan jika dia bertemu dengan Star Venerate yang bukan dari sekter racun, dia akan dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Kincuan belum pernah bertemu dengan seorang kultifator yang melampaui ranah Star Venerate di area ini. Tentu saja, tidak bertemu bukan berarti tidak ada. Ini terutama terjadi pada gerbang abadi bumi dan gerbang kenaikan abadi di utara. Dua faksi yang mengerikan ini. Awalnya, Kincuan berpikir bahwa dia perlu bekerja dengan binatang iblis, bahkan Jun Wushuang, Raja Iblis, dan Kera Putih Besar. Tanpa diduga, dia dengan mudah menekan mereka sendirian. Kali ini, Sekte Lima Racun dapat dianggap menderita kerugian yang cukup besar. Lagipula, Pak Tua Lima Racun masih memegang posisi tinggi di Sekte Lima Racun. Kehilangan Lima Raja Racun yang kuat sekaligus merupakan kerugian yang signifikan, bahkan untuk Lima Sekte Racun. Sebelum datang, Lima Sekte Racun telah mengirim surat. Ini berarti bahwa mereka sangat percaya diri. Namun, dengan keyakinan seperti itu, jika mereka tahu bahwa mereka berlima tidak dapat membalas sama sekali terhadap Kincuan dan dengan mudah dibunuh dalam sekejap, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan? Masalah ini sudah berakhir untuk saat ini. Sekte Lima Racun mungkin perlu waktu untuk mencari tahu. Adapun apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, Kincuan tidak peduli. Namun, di masa depan, Kincuan pasti akan menjaga mereka. Kalau tidak, dia akan mengecewakan perhatian yang telah dia berikan padanya selama periode ini. Tidak sopan untuk tidak membalas. 1789 Lima Sekte Racun Menyadari Beratnya Masalah Setelah beberapa hari, mereka benar-benar menyadari beratnya masalah. Ini karena lima sekte racun telah melihat pertempuran Kincuan. Kristal Memori Menggunakan Kristal Memori Ketika lima sekte racun melihat pemandangan ini, kulit kepala semua orang mati rasa, karena mereka dapat melihat banyak hal. Misalnya, tubuh berbudiluhur, energi adil yang luar biasa, dan daya ilahi. Ini semua adalah eksistensi yang bisa menahan teknik racun, dan sangat menakutkan. Jika anak muda ini dibiarkan tumbuh dewasa, akan ada hari ketika dia dapat menghancurkan lima sekte racun semudah membalikkan tangannya. Pada saat ini, semua orang di aula lima sekte racun terdiam. Master Sekte Lima Racun tampak seperti pria parubaya. Alisnya berkerut. Ini adalah pemuda di aula suci sekte iblis. Master Sekte Lima Racun bertanya. Ya, seorang lelaki tua berdiri dan gemetar. Kamu mengirim orang untuk menggunakan 10 ribu racun untuk memaksa aula suci sekte iblis pergi, Master Sekte Lima Racun berkata dengan tenang. Kaki lelaki tua itu sudah gemetar. Dia berkata dengan gemetar, Ya, dua raja racun mati dengan cara yang sama. Anda masih memutuskan untuk melenyapkannya, kata Master Sekte Lima Racun lagi. Ya, orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Master Sekte, jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi ancaman bagi Sekte Lima Racun kita. Pria tua itu sepertinya telah memahami sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa. Pemuda ini berkata bahwa dia akan bertarung sampai mati dengan siapapun yang berpartisipasi dalam dendam antara dia dan Raja Bintang Harimau Putih. Setelah dua raja iblis terbunuh, kamu memilih untuk menggunakan 10 ribu racun. Selanjutnya, kamu tidak membunuh mereka. Suara Master Sekte Lima Racun bahkan lebih tenang sekarang. Celepuk. Orang tua itu akhirnya tidak tahan lagi. Dia berlutut di tanah, Master Sekte, saya salah. Ampuni saya. Namun, lelaki tua itu dengan cepat terdiam. Dia berlutut di tanah dan tidak bergerak. Seluruh Aola begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar Pindrok. Untuk keinginan egoisnya sendiri, dia mendorong lima Sekte Racun kita ke posisi yang sangat berbahaya. Sialan, ku harap semua orang akan belajar dari ini. Baiklah, jangan khawatir tentang ini lagi. Aku akan melakukannya sendiri. Kincuan tidak tahu apa yang terjadi di lima Sekte Racun, tetapi dia tahu bahwa dia saat ini menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Dia makan makanan enak, minum anggur enak, bersenang-senang, dan ditemani oleh wanita cantik. Kultivasinya berkembang pesat, dan dia bahkan telah bertemu kerabatnya. Hari-hari seperti ini biasanya berlalu dengan sangat cepat. Pada saat Kincuan menerima surat, tiga bulan lagi telah berlalu. Melihat surat ini, Kincuan terkejut, karena ini adalah surat dari Master Sekte Racun. Isi surat itu sangat sederhana. Dia sudah tiba di kota Raja Obat dan ingin bertemu dengan Kincuan. Dia sedang menunggunya di Bright Night Restaurant. Sejujurnya, Kincuan sedikit khawatir akan menemui pemimpin Sekte Lima Racun. Lagipula, pihak lain adalah pemimpin Sekte Lima Racun Sekte. Dia adalah seseorang yang sejajar dengan paman bela diri sulungnya. Kekuatan pihak lain juga tidak diketahui. Lagipula, pada level itu, adalah normal untuk menyembunyikan kekuatan seseorang. Jika pihak lain terlalu kuat, apakah akan terjadi kecelakaan jika dia pergi ke sana? Tapi dengan sangat cepat, Kincuan mengerti. Ini adalah kota Raja Obat. Jika pihak lain benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tidak perlu bertemu dengannya. Dia bisa langsung datang ke City Lord's Mansion. Karena dia ingin bertemu dengannya, dia pasti merasa was-was. Setelah memikirkan ini, Kincuan santai dan berjalan keluar. Namun, dia meninggalkan binatang iblisnya di rumah. Tidak hanya binatang iblis dapat membantunya bertarung di rumah, yang paling penting, Kincuan dapat melihat pergerakan rumah Tuan Kota melalui penglihatan binatang iblisnya. Setelah berjalan keluar dari City Lord's Mansion, dia pergi ke Bright Night Restaurant. Begitu Kincuan masuk, dia bisa langsung menemukan pemimpin Sekte 5 Racun karena racun di tubuhnya. Namun, racunnya berbeda dari racun orang lain. Sederhananya, racun orang lain itu jahat, tetapi racun pemimpin Sekte 5 Racun itu tidak jahat. Dengan kata lain, ketika Kincuan bertarung dengan orang seperti itu, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menahan diri. Kemunculan Kincuan juga menyebabkan pemimpin Sekte 5 Racun menatap kosong. Rambutnya seputih salju, dia adalah pemuda yang sangat tampan dan karismatik. Terutama temperamen Kincuan, dia terlalu luar biasa, memberi orang kesan yang baik tentang dia. Tolong duduk. Keduanya tidak mengumumkan nama mereka, tetapi semua orang tahu siapa mereka. Secara alami, Kincuan juga secara serius menaksir pemimpin Sekte 5 Racun. Di masa lalu, ini adalah pria yang hanya dia dengar, karakter utama yang memaksanya melarikan diri dengan menyedihkan. Sekarang, dia benar-benar mengundangnya untuk minum teh. Sepoci teh disajikan, dan pemimpin Sekte 5 Racun menuangkan secangkir untuk Kincuan, dan juga untuk dirinya sendiri. Terima kasih. Kincuan berkata dengan sopan. Apakah kamu selalu ingin membunuhku? Pemimpin Sekte 5 Racun berkata dengan senyum tipis. Kincuan tersenyum, dia tidak mengatakan ya, juga tidak mengatakan tidak. Senior, mengapa kamu mencariku? Seolah-olah dia memberi tahu pemimpin Sekte 5 Racun sekte bahwa dia adalah senior, dan dia adalah junior. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, dia harus mempertimbangkan reputasinya. Mulut pemimpin Sekte 5 Racun berkedut, dan dia sedikit menggelengkan kepalanya, aku datang untuk berbicara denganmu tentang masalah antara kamu dan Sekte 5 Racun ku. Apa yang ingin dibicarakan? Kincuan tersenyum dan berkata. Mereka mengatakan bahwa lebih baik meredam permusuhan daripada mempertahankannya. Saya di sini untuk menyelesaikan permusuhan di antara kita ini. Pemimpin Sekte 5 Racun berkata dengan sangat serius. Apakah kamu takut? Kincuan menata pemimpin Sekte 5 Racun dan berkata. Sebenarnya, pemimpin Sekte 5 Racun benar-benar sedikit takut, atau lebih tepatnya, dia tidak mampu untuk berjudi. Saat ini, dia memiliki bisnis besar, dan dia tidak mampu berjudi sama sekali. Ketika seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka akan menjadi pemalu, atau lebih tepatnya, bukan karena mereka pemalu, tetapi karena mereka memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Ketika mereka tidak punya apa-apa, mereka bisa bertarung, dan jika ada peluang sukses 10%, mereka bisa berjudi. Paling-paling, mereka hanya akan memulai dari awal lagi. Tapi sekarang, meski ada peluang sukses 30%, mereka tidak berani berjudi. Bukannya mereka tidak berani berjudi, hanya saja terlalu banyak belenggu. Kata-kata Kincuan menyebabkan pemimpin Sekte 5 Racun mengerutkan kening. Bagaimanapun, dia adalah penguasa suatu wilayah, dan dia adalah orang yang sombong. Mengambil inisiatif untuk mengundang Kincuan keluar sudah memberinya banyak muka. Tapi Kincuan tidak tahu kapan harus maju atau mundur. Seseorang tidak bisa takut, tetapi kadang-kadang, seseorang harus menentang keinginannya sendiri. Apakah kamu takut? Pemimpin Sekte 5 Racun memandang Kincuan. Tentu saja, Kincuan tersenyum dan berkata. Keterusterangan Kincuan menyebabkan pemimpin Sekte 5 Racun sekte tercengang, bagaimana pendapatmu tentang saranku? Tentu, Kincuan tersenyum dan berkata. Hah, pemimpin Sekte 5 Racun tercengang, tetapi dengan sangat cepat, dia memikirkan masalahnya. Di masa depan, ketika Kincuan memiliki kekuatan, dia juga bisa pergi ke 5 Sekte Racun untuk melihat dan menggunakan beberapa metodenya. Apa yang bisa dilakukan oleh 5 Sekte Racun? Hari ini, 5 Sekte Racun telah memaksa Kincuan ke dalam keadaan menyedihkan, dan dia bahkan telah meninggalkan Istana Suci Sekte Iblis. Sekarang, melihat Kincuan memiliki potensi dan merupakan ancaman, mereka dapat langsung bernegosiasi untuk perdamaian seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik? Pemimpin Sekte 5 Racun melihat ekspresi Kincuan dan tahu apa yang dipikirkan Kincuan. 1790 Master Sekte 5 Racun tidak terkejut. Dia pasti harus menderita konsekuensi jahat ini. Dia juga tahu bahwa masalah hari ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan beberapa kata. Tapi jika dia bisa melakukan sesuatu hari ini, mungkin ada ruang untuk bermanuver di masa depan. Setelah melihat Kincuan hari ini, dia sedikit lega karena dia bisa merasakan bahwa Kincuan bukanlah orang yang haus darah. Oleh karena itu, dia merasa masih ada ruang untuk negosiasi hari ini. Saat ini, dia ingin memperjuangkannya. Dia tidak ingin kedua belah pihak benar-benar menjadi musuh Bebu Yutan. Selama ada negosiasi, ada kemungkinan perubahan. Katakan padaku kondisimu. Master Sekte 5 Racun akhirnya menurunkan kesombongannya dan berbicara lebih dulu. Kincuan tersenyum. Aku tidak punya syarat. Benar-benar lelucon. Karena Anda datang ke sini, izinkan saya memberitahu Anda kondisi saya. Kincuan tidak membutuhkan syarat. Bagaimanapun, dia tidak terpengaruh, dan yang tidak bisa tidur bukanlah dia. Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte 5 Racun juga terdiam. Sejak kapan dia harus mengakomodasi seseorang seperti ini? Faktanya, dia bahkan berpikir untuk membunuh Kincuan dan mengakhiri semua masalah untuk selamanya. Namun, dia tahu bahwa jika dia gagal, konsekuensinya tidak dapat diubah. Bawahannya bisa datang dan melecehkan Kincuan dan membunuh Kincuan, tapi dia tidak bisa. Jika dia ingin melakukannya, dia harus membunuh Kincuan. Kalau tidak, dia akan mati tanpa kelonggaran. Bahkan seluruh Sekte 5 Racun akan menghilang. Oleh karena itu, Master Sekte 5 Racun tidak mampu untuk berjudi. Hari ini, dia datang untuk mencari Kincuan untuk bernegosiasi secara damai. Bahkan, dia sudah menunjukkan kelemahan. Dia bahkan bisa datang untuk menyerahkan wilayah dan membayar kompensasi untuk menyelesaikan masalah ini. Ini adalah Manik Dewa Iblis. Itu pasti bisa dianggap sebagai harta karun tertinggi. Saat itu, ketika Dewa Iblis jatuh, dia menjatuhkan 33 Manik Dewa Iblis. Aku ingin tahu apakah ini bisa menyelesaikan dendam di antara kita, kata Master Sekte 5 Racun. Kincuan melihatnya, itu benar-benar Manik Dewa Iblis. Tapi meskipun Manik Dewa Iblis ini bisa dianggap sebagai harta karun, orang biasa tidak bisa menggunakannya. Hanya orang-orang dengan warisan Dewa Iblis yang bisa menggunakannya. Apalagi, Manik Dewa Iblis sangat misterius dan tidak bisa digunakan sembarangan. Master Sekte 5 Racun jelas ingin menggunakan harta karun yang tidak bisa dia gunakan untuk menegosiasikan kesepakatan ini. Ini normal. Ketika dia harus berdarah, dia harus memberikan sesuatu yang tidak akan dia rasakan. Manik Dewa Iblis ini adalah salah satunya. Manik Dewa Iblis ini jelas merupakan jumlah yang sangat besar. Tetapi jika dia memberikannya kepada seseorang, dia tidak akan merasa terjepit. Sebenarnya, Kincuan tidak kehilangan apapun. Meskipun kuil Sekte Iblis terpaksa pergi, Master Sekte telah melihat jalannya sendiri. Dia memilih untuk pergi, dan tidak ada yang mati. Mungkin mengambil langkah mundur akan membuatnya lebih maju di Sekte di masa depan. Saat ini, dia benar-benar tidak perlu bertarung sampai mati dengan 5 Sekte Racun. Selain itu, dia saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan 5 Sekte Racun. Bahkan jika dia memiliki kemampuan di masa depan, dia tidak akan bisa melakukan sesuatu seperti memusnahkan Sekte tersebut. Kadang-kadang, bukanlah ide yang buruk untuk berhenti saat seseorang berada di depan. Selain itu, Manik Dewa Iblis ini tidak berguna baginya, tetapi ada orang lain yang bisa menggunakannya. Raja Iblis. Bagi Raja Iblis, benda ini jelas merupakan harta tak ternilai dan artefak ilahi. Setan, Kincuan tidak langsung setuju. Dan, The Kincuan. Oke, setelah beberapa saat, Kincuan mengambil Manik Dewa Iblis dan memeriksanya. Jangan khawatir, ini benar-benar nyata, tapi aku harus mengingatkanmu. Benda ini bagus, tapi ada bahaya tertentu. Master Sekte, lima racun, berkata. Kincuan tersenyum. Master Sekte cukup jujur. Ini adalah prinsip dasar menjadi seseorang. Sebenarnya, terkadang, lawan bukanlah musuh. Kita paling banyak lawan sekarang, bukan musuh, kan? Master Sekte, lima racun, tersenyum. Ya, Kincuan tersenyum. Setelah minum teh sebentar, Master Sekte, lima racun, pergi. Kincuan juga kembali. Dia menghela nafas panjang lega. Meskipun dia tahu bahwa Master Sekte, lima racun, tidak akan menyerangnya, dia masih khawatir. Lagi pula, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan sekarang. Kali ini, dapat dikatakan bahwa dia mendapat untung. Manik Dewa Iblis, hal ini memang berbahaya seperti yang dikatakan Master Sekte, lima racun. Tapi Kincuan bisa menghindari bahaya. Orang lain mungkin harus mengandalkan keberuntungan. Bahaya ini tidak pasti, itu hanya sebuah kemungkinan. Kembali ke rumah Tuan Kota, Paman Beladiri Kecil sepertinya sedang menunggunya. Kincuan buru-buru berjalan mendekat. Paman Beladiri Kecil. Kin-kin tersenyum. Kamu kembali. Kincuan tahu bahwa Little Marsial Paman pasti tahu. Dia mengangguk. Paman Beladiri Kecil tahu. Ketika Master Sekte, lima racun, datang, aku tahu. Tapi kamu masih mengambil sedikit risiko. Kin-Zen menggelengkan kepalanya sedikit. Kincuan juga tahu bahwa dia mengambil risiko. Dia tersenyum dan mengangguk. Paman Beladiri Kecil, ayo minum. Kincuan sangat tersentuh bahwa Little Marsial Paman berdiri di sini. Dia khawatir tentang dia. Berjalan ke halaman belakang, dia melihat sosok Raja Iblis yang kesepian. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Kincuan tersenyum dan berjalan mendekat. Dia memeluk Raja Iblis. Melihatnya lega, dia menghela nafas lega. Sepertinya dia tahu bahwa dia telah keluar. Makanan enak dan anggur enak. Cuaner, urutan obat dan Sekte 5 Racun adalah dua keberadaan yang tak terhindarkan. Tidak mungkin bagi yang satu untuk menghilangkan yang lain. Bukannya tidak mungkin. Jika pemenang harus ditentukan, itu pasti mungkin. Hanya saja itu tidak perlu. Kata Kinzen perlahan. Kincuan mengangguk. Aku mengerti. Itu sebabnya aku membuat kesepakatan dengan Master Sekte 5 Racun hari ini. Mem, itu bagus. Di masa depan, kamu akan meninggalkan tempat ini. Tidak perlu memaksakan dirimu ke keadaan yang menyedihkan. Kinzen tersenyum. Itu masalah untuk waktu yang sangat lama di masa depan. Apakah Little Marsial Paman tidak berencana untuk pergi? Kincuan bertanya. Kalimat ini sebenarnya memiliki arti lain. Misalnya, jika dia ingin pergi, apakah itu ada hubungannya dengan tuannya? Mungkin, tapi aku masih harus menunggu. Orde kedokteran telah mengelola tempat ini selama bertahun-tahun. Jika aku pergi, aku agak enggan. Kinzen tersenyum dan melihat sekeliling. Masih banyak informasi dalam kalimat ini. Hal utama adalah kincuan tahu sedikit. Dia tahu bahwa latar belakang tuannya tidak biasa. Apakah mereka akan meninggalkan tempat ini atau tidak? Mereka harus menunggu kabar dari tuannya. Masalah dengan medisin order untuk sementara telah berakhir. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka aman. Lagi pula, jika ada kesempatan, pihak lain pasti akan mencoba membunuh mereka. Ini adalah cara yang paling aman. Namun, tanpa kepastian 100%, Master Sekte, 5 racun, tidak akan bergerak. Namun terkadang, saat masalah datang, tidak mungkin menghentikannya. Sebulan kemudian, beberapa orang datang. Ketika kincuan melihat mereka, dia sedikit terkejut. Klan mayat hidup, atau lebih tepatnya, klan mati hidup. Mereka tampak setengah baya, mereka kurus kering, wajah mereka pucat pasi, dan mereka mengenakan jubah longgar. Mereka tampak seperti kerangka. Salah satu dari mereka memandang kincuan. Sepasang mata hijau menatap kincuan. Kamu telah membunuh anggota klan mayat hidupku. Kincuan sedikit mengernyit. Ketika dia membunuh mereka, pihak lain mengatakan bahwa dia akan menjadi musuh publik klan mayat hidup. Ketika saat itu tiba, setiap anggota klan mayat hidup akan memikirkan cara untuk membunuhnya.